Sintayong mengaku gelisah menjelang laga kedua Indonesia versus Burundi. Ternyata hal tersebut lantaran batalnya drawing Piala Dunia U20 2023. Diketahui drawing Piala Dunia U20 2023 awalnya dijadwalkan berlangsung di Bali pada 31 Maret mendatang. Namun pada minggu 26 Maret, FIFA resmi membatalkan drawing Piala Dunia U20 2023. Dikutip dari Kompas.com, penyebabnya adalah adanya penolakan dari Gubernur Bali Iwayan Koster pada Timnas Israel sebagai peserta Piala Dunia U20 2023. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong mengaku sudah tahu dan cukup gelisah mendengar kabar drawing Piala Dunia U20 2023 batal. Sintayong tak ingin kejadian tersebut mempengaruhi status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Juru taktik asal Korea Selatan itu berharap Piala Dunia U20 2023 tetap terlaksana sesuai jadwal, yaitu 20 Mei hingga 11 Juni. Ia pun mengaku sudah mempersiapkan yang terbaik dan telah bekerja keras sejak tahun 2020 untuk Piala Dunia U20 ini. Terlepas dari permasalahan drawing Piala Dunia U20, Sintayong tengah mempersiapkan Timnas Indonesia untuk menghadapi laga kedua kontra Burundi di FIFA Match Day. Pertandingan kedua Timnas Indonesia versus Burundi akan digelar di Stadion Patriot Chandrabaga Bekasi pada selasa 28 Maret malam. Sebelumnya, skuad Garuda telah merampungkan laga pertama melawan Burundi di tempat yang sama pada Jumat 25 Maret. Hasilnya, Timnas Indonesia menang 3-1 atas tim yang menempati posisi 141 dalam ranking FIFA tersebut. Tiga gol kemenangan Timnas Indonesia kala itu dicetak oleh Yaakob Sayuri, Dendi Sulistiawan, dan Rizky Rido. Sementara itu, satu gol untuk Burundi dibukukan oleh penyerang bernama Pacific Nio Ngabire. Sementara itu, hingga kini, isu soal pergantian tuan rumah Piala Dunia U20 banyak beredar di berbagai platform. Peru, Argentina, hingga Qatar dikabarkan menjadi pengganti jika FIFA membatalkan Piala Dunia U20 di Indonesia. Namun, hingga saat ini belum ada kabar pasti dari pemerintah pusat dan induk sepak bola Indonesia terkait hal tersebut. Menurut laporan PLT Menpora, Muhajir Effendi, Ketua Umum PSSI Erick Thohir akan terbang ke Zurich untuk melobi FIFA terkait keikut sertaan di Piala Dunia U20. Muhajir berharap setelah pertemuan tersebut dapat memahami situasi di Indonesia yang menyebabkan keikut sertaan Israel menjadi polemik di tanah air. Piala Dunia U20. Harukan selesai pertemuan tersebut. Amin. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!